Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita pada kesempatan ini Saya Bustaminarda kembali mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Semoga seluruh pemirsa kita semuanya Mendapatkan keberkan hidup dari Allah SWT Dan semoga rezeki kita semuanya dilancarkan oleh Allah SWT Dan semoga kita dihindarkannya dari segala bentuk kemiskinan Sahabat BN Di tengah-tengah kehidupan atau perekonomian masyarakat Sulit sekarang ini terutama masyarakat kalangan bawah Tiba-tiba datang aturan dari pemerintah Wajib asuransi kenderaan bermotor Sebelum ini Muncul Aturan dari pemerintah Wajib tapera Tabungan perumahan Kalaulah kita coba Merenungkan Kesulitan hidup Rakyat Sekarang ini Agaknya pemerintah akan merasa kasihan dengan rakyatnya Yang bagaikan Beban berat Bersenggulung batu Berat beban perekonomian rakyat sekarang ini Sungguh tidak tertanggung-tanggungkan lagi oleh rakyat Bahan kebutuhan pokok Yang harganya Naik 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 Ditambah lagi PHK Yang berjadi-jadi Namun Pemerintah kita kelihatannya Menambah lagi dengan berbagai beban Sudahlah beban BPJS Yang dibayar Oleh rakyat Tambah lagi Beban-beban lain Sekarang muncul lagi Wajib asuransi kenderaan bermotor Bayangkan Ojol Berapalah dapat uang dalam sehari Tetapi dia harus bayar asuransi Demikian juga Ryan Yang sehari-hari kerja serabutan Tapi dia punya motor Bayar asuransi lagi Dan bagi pekerja Yang Gajinya Kalau dia SN Telah tersedot oleh bank Karena SK sudah digadaikan di bank Bagi kerajaan swasta Pekerja pabrik Yang gaji hanya UMR Kadang di bawah UMR pula Harus membayar 2,5% dari gajinya untuk Taperak Tak peduli apakah dia sedang membayar cicilan perumahannya juga Atau tak peduli dia apakah sudah punya rumah Tak peduli Pokoknya bayar Taperak Kalau dia pegawai negeri ASN TNI Polri Harus bayar full semuanya Sahabat BN Mari kita lihat Kondisi kehidupan Rakyat Sekarang ini Melalui Tayangan berikut Pakar kebijakan publik Terubus Rahardian Syah Menduga Program asuransi wajib Kendaraan bermotor Adalah upaya pemerintah Untuk mengumpulkan dana publik Sebelumnya Pemerintah juga sudah berusaha Mengumpulkan dana publik Melalui Taperak Yang didapat apa Kan harus ada kejelasan disitu Artinya Mekasimu prosedurnya seperti apa Sehingga publik sampai hari ini Memang Bukan hanya terkejut Tetapi juga Bingung dengan kebijakan itu sendiri Karena Seolah Pemerintah ini Punya agenda lain Yang kemudian Publik menyoroti Sebagai Apa namanya Upaya untuk Pengumpulan dana Dana publik Diketahui bahwa Tidak semata-mata Masyarakat yang ini Ini yang kita pikirkan Masyarakat MBR Masyarakat berpenghasilan rendang Jumlah cukup banyak Mereka-mereka ini kan Kebanyakan Beli motor Ataupun punya motor Roda dua itu CC-nya cuma 100 Misalnya Presiden Joko Widodo Menerbitkan Aturan Iuran Dana Tabungan Perumahan Rakyat Atau Taperak Pada Senin 20 Mei 2024 Taperak sendiri adalah Dana simpanan yang Disetorkan secara rutin Dalam jangka waktu tertentu Untuk pembiayaan perumahan Nantinya Setoran dana Taperak diambil Dari pemotongan gaji Tiap bulan Sebanyak 3% Berdasarkan pasal 68 PP nomor 25 Tahun 2020 Pemberi kerja wajib Mendaftarkan pekerja Kepada badan pengelola Taperak Paling lambat Sejak 7 tahun Sejak tanggal berlakunya Peraturan tersebut Itu artinya Pendaftaran kepesertaan Dana Taperak Wajib dilakukan Paling lambat 2027 mendatang Nantinya Setiap pekerja Dan pekerja mandiri Yang berusia minimal 20 tahun Atau sudah kawin Pada saat mendaftar Diwajibkan menjadi Peserta dana Taperak Pekerja mandiri Adalah karyawan Dengan penghasilan Di bawah upah minimum Atau freelancer Peserta dana Taperak Akan dikenai Potongan gaji Sebesar 3% Setiap bulannya Besaran potongan Dana Taperak itu Dibayarkan dengan ketentuan Dibayarkan oleh Pemberi kerja Sebesar 0,5% Dan dibayarkan Pekerja Sebesar 2,5% Sedangkan Bagi pekerja mandiri Atau freelancer Dibayarkan secara Mandiri Nantinya Pemberi kerja Dan pekerja Mandiri Wajib Membayar simpanan Dana Taperak Setiap bulan Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya Uang tersebut Distorkan Ke rekening Dana Taperak Masyarakat yang sudah Memiliki rumah Tetap harus Ikut membayar Dana simpanan Taperak Di akhir Masa kepesertaan Uang yang sudah Distorkan Akan dikembalikan Setelah peserta Pensiun Atau berhenti Dari pekerjaan Yakni ketika Berusia 58 tahun Industri tekstil Dan produk tekstil Di dalam negeri Tengah menjadi sorotan Menyusul gelombang PHK Yang terus terjadi Mantan karyawan Di salah satu pabrik Di kota Cimahi Jawa Barat Mengakui Lirisasi industri Menjadi imbas Dari kebijakan pengaturan Oleh kementerian perdagangan Ribuan karyawan pabrik Industri tekstil Dan garmen Di kawasan industri Dari Cibaligo Kota Cimahi Jawa Barat Harus mengalami Pemutusan hubungan kerja Atau PHK Oleh perusahaan Salah satunya Egi Teo Laki-laki berusia 30 tahun ini Harus terkena PHK Sejak 4 bulan lalu Tanpa mendapat Pesangon Atau tunjangan apapun Egi mengaku Lebih dari 500 orang Sudah terkena PHK Imbas tidak ada Orderan pekerjaan Ke perusahaannya Bahkan Yang menyebut Hilirisasi Berdampak buruk Terlebih Adanya barang impor Dengan harga lebih murah Nah itu Salah satunya itu Kurangnya order Gara-gara Banyak produk-produk Impor dan luar Yang Apa namanya Yang jauh gitu Harganya lebih miring Kemudian Kualitasnya lumayan Ya mungkin Orang-orang itu Kebanyakan Produk-produk Impor lah Jadi suka Ke produk Impor Jadi produk lokal Ditinggalkan Perusahaan yang Yang besar Itu bisa melakukan Sampai 2.000 Sekurun waktu ini Bisa 2.000 Sampai 2.500 Yang di PHK Dan akibat Kenaikan HET minyak kita Ini Tentunya Sangat berdampak Pada Usaha goreng-gorengan Karena Minyak goreng Tentunya adalah Bahan Utama Untuk bisa Menjual Dagangannya Seperti halnya Di pisang goreng Kawasan Kemanggistan Ini Menggunakan Minyak kita Selain minyak goreng Kemasan Tapi tetap yang Diutamakan adalah Minyak kita Karena harganya Yang lebih murah Juga kualitasnya Yang tidak Jauh berbeda Dengan minyak goreng Kemasan Ini Di kemasannya Masih tertera 14.000 Rupiah Per satu liter Pedagang pisang goreng Ini biasanya Membeli di agen Ukuran Satu karton Seperti ini Isi 12 Kantong Minyak kita Yang Satu liter Dengan harga 150.000 Rupiah Awalnya Namun Kini Harus membeli Dengan harga 190.000 Rupiah Dan ini Sangat mahal Karena Satu harinya Ini menggoreng Bisa menghabiskan Dua karton Atau 24 liter Sehingga Ini Memberatkan Penjual Dalam menjalankan Usahanya Karena Dari penjual sendiri Ini mengaku Adanya penurunan Keuntungan Sekitar 10 hingga 15 persen Dalam Satu bulannya Nah Inilah Secuil Ini secuil Sekelumit Dari Gambaran Kehidupan Rakyat Biasa Di negeri Ini Saat ini Ini Gambarannya Bayangkan Gambaran Kehidupan Rakyat Yang seperti Ini Yang Diberi Beban Berat Lagi Tapera Asurasi Kenderaan Bermotor Tapera Ini memang Sekarang Dihentikan Ini bukan Dihentikan Bukan Bukan Distop Bukan Dibatalkan Tapi Ditunda Itu kata Pemerintah Ditunda Tapera Ini Kemungkinan Besar Tahun 2025 Akan Lanjut Karena Kemarin Ini kan Deras Penolakan Ditunda Asuransi Kenderaan Bermotor Ini Paling Tidak Besar Kemungkinan Tahun 2025 Awal Sudah Jalan Bayangkan Bagaimana Penderitaan Rakyat Dalam Kondisi Ekonomi Yang Seperti Sekarang Ini Sahabat BN Di Akhir Akhir Masa Jabatan Presiden Jokowi Sekarang Ini Sungguh Presiden Jokowi Keliatannya Sangat Berkeinginan Meninggalkan Kesan Yang Membuat Air Mata Rakyatnya Berlinang Keliatannya Berlinang Air Mata Rakyatnya Bukan Karena Sedih Presiden Pak Jokowi Berhenti Tapi Karena Tekanan Ekonomi Yang Sangat Berat Yang Tidak Tertanggungkan Lagi Oleh Rakyatnya Yang Timpa Bertimpa Dengan Iuran Iuran Yang Harus Dibayar Bayangkan Rumah Sudah Ada Atau Sudah Mencicil Rumah Tapi Tepera Bayar Juga Di mana Logikanya Itu Kalau Pegawai Negeri ASN TNI Polri Mungkin Bisa Nanti Setelah Pensiun Ambil Bagaimana Dengan Keriawan Swasta Yang Kadang 6 Bulan Bekerja Sudah Kena PHK Berapa Umurnya Itu Kadang Kadang Jangankan Tapera Yang Diurus Oleh Karyawan Swasta Karyawan Karyawan Pabrik Pekerja Pabrik Buru-buru Pabrik Itu Pesangun Tidak Bisa Dia Mengurusnya Sahabat BN Tetapi Dia Harus Bayar Di Sisi Lain Kita Melihat Asabri Dikorupsi Dikorupsi Asuransi Lain Ada Juga Yang Dikorupsi Alangkah Baiknya Korupsi Ini Yang Dihapuskan Oleh Pemerintah Ini Korupsi Yang Ratusan Triliun Itu Dihapus Alangkah Baiknya Korupsi Timah 300 Triliun Korupsi Emas Berapa Triliun Pula Itu Dan Berbagai Korupsi Lainnya Harusnya Pemerintah Memang Tidak Ada Toleransi Terhadap Korupsi Tidak Ada Toleransi Kalau Sudah Dia Korupsi Bisa Lagi Dia Mencalonkan Diri Jadi Anggota DPR Mencalonkan Diri Jadi Pejabat Negara Yang Lainnya Apakah Gubernur Bupati Weli Kota Kalau Begitu Juga Korupsi Cara Penanganannya Apalagi Kalau Penegak Hukum Seperti KPK Seperti Sekarang Gayanya Ketua KPK Tersangka Kasus Korupsi Pejabat Yang DPR Sudah Meringkuk Dalam Penjara Sekarang Mantan Menteri Pertanian Saharul Yasir Limpo Yang Diduga Memeras Melenggang Lenggang Saja Di Luar Itulah Harusnya Yang Diperketat Oleh Pemerintah Jangan Rakyat Juga Yang Diberbani Sahabat BN Di Akhir Pertemuan Ini Saya Ingin Mengajak Sahabat BN Mari Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Semoga Para Pemimpin Kita Ini Diberi Petunjuk Oleh Allah Kejalan Yang Benar Sehingga Dia Benar-benar Pro Kepada Kita Rakyat Ini Di Dalam Memimpin Di Dalam Menjalankan Amanah Rakyat Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh